Sejumlah warga Depok, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Depok. Mereka menuntut wali kota Depok tidak menjadikan kasus corona sebagai pencitraan. Ya, selain itu mereka menuntut Pemkot transparan soal pembagian masker. Sementara PT KAI langsung mengoperasionalkan kereta klinik sebagai antisipasi penyebaran virus corona di area stasiun dan kereta. Aksi yang dikelar di depan Balai Kota Depok, Jawa Barat dilakukan oleh sejumlah warga Depok. Mereka meminta agar pejabat tidak menjadikan virus corona sebagai pencitraan di media, terlebih dua warga Depok positif terjangkit virus corona. Sesaat setelah dua warga Depok positif terpapar virus corona, warga langsung memburu masker hingga sempat terjadi kelangkaan. Masa meminta agar penimbun masker ditangkap dan dipidana. Pendemo juga meminta agar Pemkot Depok transparan soal alokasi masker terkait pembagian jatah masker dari Pemda Jawa Barat sebanyak 10.000 masker. Antisipasi penyebaran virus corona, PT Kereta Api Indonesia mengoperasionalkan kereta kesehatan atau rail klinik dan kereta inspeksi di lintas utara dan selatan Jawa. Dijalankannya rail klinik dan kereta api inspeksi mengelilingi Pulau Jawa sebagai upaya antisipasi penyebaran virus corona di area stasiun dan kereta api, khususnya di wilayah Daob 3 Cirebon. KAI Daob 3 Cirebon juga memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan, pembagian masker gratis, serta penjeluan kesehatan tentang virus corona. Tim Liputan Kontributor Ainews melaporkan.